nah lihat guys ini gak ada hujan gak ada angin tiba-tiba satu hari ini pump bahkan tertingginya itu mencapai 17 ribu walaupun hanya shadownya saja yang naik habis itu langsung dibanting ke bawah lagi kita tidak tahu apa yang terjadi ini sekitaran terjadi pagi tadi ya sekitar jam 8an pagi tadi ya cuman kalau untuk kalian yang mau masuk sekarang itu palingan untuk scalping-scalping tetapi sangat tidak disarankan karena ini sangat berbahaya gitu ya ya kalian tahu lah ya token ini kan berhubungan dengan indraken indragesuma yang sedang di baris cream sedang ditahan saya melihat pun saya cek di twitternya itu juga tidak ada aktivitas yang terlalu signifikan atau terlalu banyak diperbincangkan nah ini tidak ada event atau apa tiba-tiba pump saja nah ini juga tidak ada bot x official juga tidak ada event atau apa sebagainya dan pemberitahuan juga tidak ada ini ya ini tiba-tiba di indodark ini sedang nge-pump gitu bot x nya oke mungkin untuk yang sudah percaya yang masih serok di angka 3000-an kemarin ya kalau kalian lihat di ini kan di angka 3000-an ya ya di event nya di 3000-an tadi ya di 3000-an 15 rupiah nah lalu tiba-tiba itu naik ke 17.000 walaupun close nya itu turun lagi ke 8.000-an sampai naik lagi ke 11.000 ke 10.000 dan saat ini berada di 10.000 rupiah dan kalau kalian yang lihat tadi pagi itu pump nya sampai 300% loh ya ya ini alhasil dia meningkat di peringkat pertama token atau coin crypto yang berada dengan tingkat kenaikan tertinggi di bawahnya ada OKN dan EV ya ini kita tidak tahu juga ini Ethereum juga sedang naik juga ini kita tidak mengetahui apa yang terjadi di jaringan Ethereum ya karena bot x ini kan salah satu jaringan Ethereum juga ya menggunakan jaringan Ethereum untuk blockchain nya gitu ya dan Ethereum ini naik sendirian malah berlawanan dengan Bitcoin nah apakah ini akan menjadi eranya Ethereum ya karena kita lihat bot x nya juga naik tapi kalau menurut saya ini kalian harus hati-hati ya jangan sampai kalian pomo lalu kalian beli di atas dan dia dibanting lagi itu namanya short squeeze gitu ya jadi short squeeze itu menjebak kita beli di atas lalu tiba-tiba harganya dibanting nah ini hati-hati kalau dilihat ada aktivitas market juga tidak ada begitu banyak yang masuk ini transaksi besar itu tidak ada masuk tidak tahu kalau di exchange lain tapi untuk di indodak ini tidak ada yang lebih dari tidak ada yang lebih dari 50 juta mungkin ya transaksinya ini aktivitas marketnya wah ini ada ya ada yang 17 juta tidak ada yang lebih dari 50 juta nah ini kan tidak adanya jadi ini kayak kita-kita lah main teri klasteri lah gitu ya jadi tidak ada aktivitas market yang terlalu terlalu tinggi disini tetapi kalau dilihat ini saja masih 200% kenaikannya ya karena tadi pagi itu sudah naik sampai 300% gitu nah board egg ini kan memang kalau kalian tidak tahu salah satu token yang bakal disita oleh baris krim apakah ini sudah terjadi ada yang memasukkan uang dalam jumlah besar ke sini gitu ya ada yang memasukkan uang dalam jumlah besar ke bot x lalu tiba-tiba ditarik ke exchange lain atau dikirim ke dompet lain saya tidak tahu ya tapi ini ini hanya prediksi saya ya apakah ada yang memasukkan beli bot x dalam jumlah besar transaksi meliaran karena disini juga tidak ada ya apakah sudah terlewat transaksinya nah tiba-tiba bot x nya dijual atau dikirim ke dompet lain atau bagaimana saya tidak tahu tetapi ini kalau dilihat tadi pagi ya ini kita lihat per open nya dari 3000 jam 8 pagi langsung naik ke 17000 langsung dibanting search squares ke bawah lagi bahkan volume nya itu mengalami kenaikan sempat nomor 1 volume nya ini sudah 30 miliaran ini hati-hati bot x ya jangan sampai ini tempat untuk naruh dana saja bot x ini disini ya tapi itu kita tidak mau mendapat atau beropini yang jauh-jauh tetapi buat kita yang tidak tahu apa-apa tentang bot x hati-hati jangan sampai kita beli di pucuk dan nyangkut lagi ya karena kita sudah nyangkut guys dia asik guys ini asik ini yang 15 aduh parah nah itu saja mungkin sudah dapat saya sampaikan see you next video jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan subscribe sampai bertemu di akhir pekan dan selamat menikmati